Polisi tanggap pelaku pencurian barang elektronik milik 6 gereja di Ambon, Maluku Tengah, dan SBB. Aparat kepolisian daerah atau polda Maluku berhasil menangkap seorang pencuri yang kerap melakukan aksinya di dalam gereja di Ambon hingga Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat atau SBB. Pelaku adalah GN alias Gusye yang berhasil diamankan pada Kamis 1 Juni 2023 lalu. Gusye berhasil, maksud kami Gusye terakhir beraksi di gereja Getsemani, Jemaat Bukit Zaitun Gunung Nona, Kota Ambon, 29 April 2023 lalu. Sebelumnya dia juga mencuri di gereja Evata, negeri Wai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Gusye membawa kabur mixer merek Euro Power PMX 2000. Tak hanya itu, Gusye juga masuk di dalam gereja Petra, Anguru, Kota Ambon. Kemudian mencuri satu unit mixer merek Yamaha MG16XU. Gusye juga beraksi di gereja Sion Latuhalat, Kota Ambon dan mencuri power merek Sound Standard CA20 dan Seniseir SKM 9000. Tak sampai di situ, tribuners pelaku juga beraksi di BK Gloria Skip, Kota Ambon dan mencuri mixer merek Behringer X32 Compat. Gereja Bethelhem di Kairatu, Kabupaten SBB juga menjadi sasaran pelaku tunggal ini. Yang membawa kabur satu unit mixer KP60, Powerbell M550 dan Master Toa Amplifier ZA2060. Andri mengaku dari keterangan pelaku pihaknya kemudian melakukan pengecekan di SPKT. Hasilnya baru dua gereja yang membuat laporan polisi yaitu Gereja Getsemani dan Petra Ahuru. Gusye tertangkap berdasarkan penyelidikan kasus pencurian terakhir di Gereja Getsemani Gunung Nona. Kasus itu dilaporkan oleh DL, seorang tua gama dengan laporan polisi nomor LP garing B garing 111 garing 4 garing 2023 garing SPKT Polda, Maluku tanggal 30 April 2023. Setelah berhasil diamankan, barulah pelaku mengakui pernah mencuri di lima gereja lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengaku aksinya yang terakhir berawal saat dirinya sebagai sopir mobil Tengki Air melakukan pengamatan pada hari Jumat 28 Mei 2023 lalu. Kala itu dia sedang melakukan pengisian air di salah satu rumah warga yang berdekatan dengan tempat kejadian perkara. Setelah diamati pada besok harinya atau pada 29 April 2023 pukul 1 malam, pelaku kembali dengan mengendarai satu unit sepeda motor. Tersangka masuk ke halaman gedung gereja dengan cara melompat pagar belakang setinggi 1 meter. Dia selanjutnya mengecek pintu dan jendela gereja. Kemudian ditemukan pintu sebelah kanan gereja tidak terkunci dan hanya diganjal menggunakan sebuah batu. Selain itu tribuners, barang bukti yang sudah diamankan berupa dua lembar faktuar asli pembelian sound system. Satu buah buku laporan pelayanan keuangan tahun 2021 GPM, Gereja Getseman di Jemaat Bukit Zaitun. Di depan pantai ini ada beberapa unit sound system. Sistem yang sudah kita amankan dan berdasarkan pengakuan beresangka memang yang kesakitan melakukan di 6 TKP yang sebetulnya di gereja. 5 gereja di Anggut, 1 gereja di Kuai. Namun yang baru membuat laporan polisi baru membuat dari gereja Getsemane, Gunonang dengan gereja Petra, Ahur. Jadi itu yang baru membuat laporan polisi. Semestara kita anangani dan sudah kami koordinasikan dengan pihak gereja yang dapat membuat laporan polisi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!